Pemibaran gendara merah putih hari Senin tanggal 21 November tahun 2022 Segera dimulai, masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara Dipimpin oleh barisan menyiapkan 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 barisan men hai 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 laporan pemimpin upacara bahwa upacara siap laporan upacara bendera hari Senin tanggal 21 November 2022 siap laksanakan laksanakan hai 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 ini lagu Indonesia Raya yang tepat Hai inilah kita berjama Tunggu the 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 other you Tidak Tidak Jangan lupa untuk membantu maaf, layang merah putih человека Đi Tidak trung PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 3. Persatuan Indonesia 4. Perakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Kepala Sekolah SD 0548 Sabta Marga Terusnya Burukitik, makasih Ibu Sebagai Tuhan Rumah Kemudian SD Negeri 05-0595 Pak Julabijen ya Makasih Ibu SD 05-3968 Terbaik Ibu Saudari Tenang Menang Makasih Ibu Kepala Sekolah SD 05-3969 Mantang Makasih Ibu Kepala Sekolah SD 05-4873 Selayang Pulau Bapak Burman Iskandar Makasih Ibu Makasih Ibu Kepala Sekolah SD 05-5852 Sabta Marga Ibu Saudari Purnama Makasih Ibu SD Negeri 05-5982 Air Hitam Bapak Ramaksa Gintik SD 05-5983 Si Mati Ibu Saudari Kepala Sekolah SD 05-5984 Salam Rejo Ibu Penirah Makasih Ibu Sekolah SD Negeri 05-65 Sedulian Anap Tanjung Baru Saudari Kesemamati Ada Ibu Makasih Ibu SD 05-6597 Kampung Padang Bapak Kau Pak Makasih Ibu Bapak Makasih Ibu Kepala Sekolah SD 05-7195 Lorong Jawanya Bapak Sendir ya Pak Makasih Ibu Kepala Sekolah SD 05-7742 Betu Madi Bapak Ilmi Subis Makasih Ibu SD Negeri 05-7744 Sukiwaras Bapak Tri Meliala Makasih Ibu Kepala Sekolah SD 05-7745 Simpan Panjang Ibu Makasih Ibu Kepala Sekolah SD 05-8144 Bukulah Merangkap nih Pak Ya semua ya Pak Makasih Pak SD Swastang Bapak Sukirman Makasih Ibu SD Nurul Hasanah Ibu Nisa Makasih Ibu Para Guru Dan Staff Semua Dan Anak-anak Yang kami sayangi Sekalian Selamat pagi ya anak-anak Selamat pagi ya Nah pertama-tama Mari kita Membantikan syukur Pada Tuhan yang sama kuasa Gimana pada pagi hari ini Kita bisa dapat Berkumpul di sekolah ini Dalam rangka upacara Sekaligus ada penyeluhan Tentang Anti Narkuba Terima kasih Adik-adik Telah Anak-anak Telah datang ke sini Ini ada 18 sekolah Walaupun Keadaan cuaca hujan Jalan becek Tetapi Bapak lihat Semangat Guru Dan anak-anak semua Perjuangannya Datang ke sini Bapak Mengucapkan Terima kasih Perkenalkan kami dari Polos Binti Sakar Kuba Kami datang ke sini Sesuai dengan jadwal dari Dinas Inilah jadwal kami terakhir Dari Dinas Untuk Kekamatan Selesi Dan kami akan selanjutnya Nanti Kekamatan Binti Terima kasih Pak Pelaksanaan upacara ini juga Sangat bagus Dan Dantornya Dari semuanya Lantang Dan siswanya Pada Saatnya nanti kan Adik-adik Harus belajar juga Jadi Dantor Binti Binti Ucap Untuk perangkat upacara Sangat bagus Dibu tangan dulu Untuk kawan-kawannya Terima kasih Kami datang ke sini Anak-anak Untuk Memberikan pengetahuan Pengetahuan untuk pengetahuan Kami Tidak bisa lakukan Karena masih anak-anak kan Untuk pengetahuan tentang Narkoba Tujuan kami di sini Supaya Anak-anak kita sekalian Mengerti Apa sih narkoba Apa sih jenis narkoba Ya kan Supaya juga Memahami Bahaya narkoba Dan Supaya juga Anak-anak Yang kami sayangi Tidak terjerumus Dalam narkoba Karena pada saat ini kan Dimana-mana Ada narkoba Anak-anak ada Tiga narkoba itu Narkoba Ada tiga jenis Ya Pengertiannya Pertama Narkotika Fiskotropika Dan Bahan-bahan adiktif Anak-anak Pernah dengar Kata-kata narkoba Pernah Ada yang Tidak Pernah dengar Kata narkoba Atau nonton di TV Tangkat narkoba Ada enggak Enggak Ceput tangan Ceput tangan Ceput tangan yang punya handphone Ya maksudnya gini deh Kalau anak-anak Kalau punya handphone Dimanfaatkan ya Yang baik-baik Harus ikin orang tua ya Kalau punya handphone Karena anak-anak kan Belum tahu dia Batasan Menggunakan handphone Ya kan Belum tahu Mengendalikan Ceput tangan handphone Kalaupun ada handphone Ya digunakan Itu Belah Belajar Ya kan Kemudian komunikasi Orang Orang tua Sama keluarga Komunikasi sama yang lain Saya gak usah dulu Ya kan Fokusnya Belajar Bulu Ya anak-anak Narkoba itu Ada Pernah dengar Penangkapan di TV Penangkapan karena Sabu Ya kan Ada juga Anak-anak kan Itu Termasuk Itu narkoba Ada Sabu Di TV-TV itu Ada kita Tonton Di Diskoti Nah itu Termasuk Diskotropika Kemudian Pernah Anak-anak Nonton Dilep 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 Sering itu Masih Sipi kan Anak-anak Istri Dilep Sipi Ya kan Nah itu juga Narkoba Beran-beran Adiptik Termasuk Alkohol Juga Itu Narkoba Itu Tidak boleh Kita gunakan Dilep Alkohol Ya kan Itu gak boleh Kenapa Anak-anak Narkoba itu Dilarang Digunakan Narkoba itu Dilarang Digunakan Karena Sifat Narkoba itu Ada Tiga Sifatnya Habitual Namanya Anak-anak Habitual Itu Yang Sifatnya Selalu Teringat Terlalu Digunakan Baru Terbayang Sehingga Kalau Digunakan Terbayang-bayang Terbayang-bayang Kemudian Ada Bahan Adiptik Maksudnya Bahan Adiptik Ini Terpaksa Memakai Kalau Sudah Dipakai Dia Terpaksa Menggunakan Narkoba itu Makanya Narkoba itu Dilarang Kemudian Narkoba itu Juga Ketiga Sifatnya Toleran Apa itu Toleran Maksudnya Kalau Dipakai Digit Tubuh Menyesuaikan Makin Ditambah Banyak Tubuh Juga Menyesuaikan Makin Banyak Tubuh Juga Bisa Menyesuaikan Itulah Sifat Narkoba itu Anak-anak Makanya Sangat Berbahaya Dampak-dampak Narkoba Terhadap Kita Ada Banyak Pertama Narkoba itu Merusak Otak Anak-anak Dampak Narkoba itu Anak-anak Merusak Otak Otak Kita Kalau Digunakan Suasana Adik kita pun Perasaan kita Jadi Dilisa Agresif Halusinasi Nah Itulah Kalau kita Menggunakan Narkoba itu Kemudian Depresi Jadi Kemudian Bimu Kemudian Dampak Narkoba itu Ada juga Terhadap Perilaku Apa itu Anak-anak Malas Ya kan Malas Kayak yang dimurit tadi Gak boleh malas Yang dimurit tadi kan ada Tanggung jawab Kalau menggunakan narkoba Apa Dia melupakan Tanggung jawab Sebaliknya dia Gitu anak-anak Kemudian Tidak peduli terhadap Lingkungannya Kemudian lagi Bersikap kasar Dan Acu tak acu Anak-anak Ada sini yang Kawannya Bersikap kasar Ada Gak ada kan Baik-baik Sini semua kan Ada Gak sini Yang suka Guling-guling Suka jeling Kawannya Kawannya mau duduk Bersihnya diambil Jatuh ya Udah jatuh Kawannya Senang pula Ada 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 kami Gak boleh Anak-anak ya Buling itu Gak boleh Jeling anak-anak Ngejek Gak boleh Ya kan Ngejek-ngejek Kawannya gak boleh Karena kita Anak-anak sini kan Satu keluarga Di sini kita untuk Menimba ilmu Belajar Kan gitu anak-anak Kemudian Dia Suka Membuat keributan Itulah Dampak perilaku Narkuba ini Suka membuat Keributan Ada sini suka Buat keributan Gak ada Ada Gak ada Nah itu Itu juga Sering Melanggar aturan Nah aturan sekolah kan Sudah ada Siapa yang sering Melanggar sini Sering bolos Datangnya Suka-sukanya Siapa sini Gak ada Nah itu perilaku Kemudian Sering mencuri Nah itu juga Perilaku Kemudian anak-anak Ada juga Perilaku kita ini Ini Malah sekolah Kita di sini Anak-anak Harus Rajin Sekolah Harus Patu terhadap Kalau di sekolah Patu terhadap Aturan sekolah Patu terhadap guru Hormat terhadap guru Kalau di rumah Hormat kepada Orang Orang tua Jadi anak-anak Kalau Apa Kalau ke sekolah Jalan kaki Sampai sekolah Langsung lantung Siapa di sini kayak gitu Enggak ada kan Siapa di sini Kereta Ke sekolah Ini Anak-anak Belum saatnya Eh sepeda motor ya Ke sekolah ya Nah Gak boleh Belum saatnya Karena belum Layak Belum ada Sip Masih anak-anak Ya kan Kenapa anak-anak Karena belum bisa Bertanggung jawab Terhadiri Sendiri Ya kan Jadi anak-anak Usahakan Orang tuanya Seluruh lantar ya Mau kan Nah Itulah Tunggu tangan Loh Tunggu tangan Nah Jadi upayakan Kalau mau sekolah Dihantar Orang tua Atau abangnya Ya kan Ya kan Nanti karena Udah Dikasih kereta Tiba-tiba Dihantar orang tua Gak mau sekolah Itu tidak boleh Berarti semangatnya Untuk baju Tidak ada Karena disitu tadi Dan disitu tadi Anak-anak adalah Generasi Generasi bangsa Menurus bangsa Kita-kita Bangsa Gitu anak-anak Kemudian Dampak narkoba Terhadap Fisik Fisik kita Sudah ada tadi kan Fisik diri kita sendiri Tubuh kita Dampaknya apa Merusak Organ vital Merusak Otak Jantung Baru-baru Kemudian Jadi Pusing-pusing Mual Ya kan Jadi Nyeri dada Itulah Dampak-dampak Narkoba Jadi kalau penggunaan narkoba Itu anak-anak Sangat merusak Diri kita sendiri Sehingga banyak yang Penggunaan narkoba itu Sakit Ujung-ujungnya Di Rumah Rumah sakit Ada di rumah sakit Ada juga di rumah sakit Di Jiwa Nah gitu Anak-anak Dampak narkoba itu Ada juga terhadap keluarga Apa itu anak-anak Ya pertama itu Akibat dari narkoba itu Dia menjadi Mencuri Nah contoh mencuri Buang Orang tuanya Atau Keluarganya Atau bisa juga jadi Menjual barang-barang Orang tuanya Itu Itulah dampak dari Narkoba Kemudian Sopan santunya Tidak Tidak ada lagi Hilang dia Kemudian Tidurnya pun Di rumah Jarang dia Jarang Tidurnya Pagi Siap Malamnya Begadang Nah itu ciri-ciri Narkoba juga Kemudian Malas dia Malas Dampak dari keluarga itu Kemalas dia Malas Mandi Siapa disini Ke sekolah Tidak mandi Ada Tidak ada kan Brajin-rajin ya Sini semua kan Tepuk tangan dulu Tepuk tangan Ini anak-anak Sini semua Brajin-brajin semua Harus begitu Anak-anak ya Kalau masuk sekolah Rajin Harus sarapan Upayakan Harus makan Kalau makan Tidak disuapi lagi kan Nah Harus mandi Mandiri Kayak jenisnya tadi Mandiri dan Bertanggung jawab Nah gitu Anak-anak Kemudian Ada juga Dampak Narhub Nubay itu Terhadap Masyarakat Apa itu Nah itu tadi Naik kereta Dampaknya apa Kalau kita Anak-anak kan Belum stabil dia Naik kereta Belum galah Dampaknya Terhadap Masyarakat Ya kan Jadi mengganggu Jalur lintas Orang lain Ya kan Nah itu Anak-anaknya Bapak sarankan Kalau masuk sekolah Supayakan Diantar Biar supaya juga Anak-anak Kalau diantar orang tua sekolah Biar lebih Fokus Gitu Anak-anak Kemudian Dampaknya Itu tadi Mencuri Nah Bapak Penyuluhan Banyak Kamar mandi Berhilangannya Itu Kamar mandi Nah itu Orang yang mencuri itu Sudah Kena narkoba itu Itulah curi-curi orang Sudah kena Narkoba Itulah Dampak-dampak Kepada masyarakat Dia suka Denk motor Ya kan Juka bawah Sajang Nah itulah dampak-dampak Kepada Dampak Terhadap Masyarakat Kemudian juga Mompas Mompas di jalan Karena badannya besar Ya kan Juka mompas Siapa sini Juka mompas Gak ada Gak boleh Anak-anak ya Nah itu Kalaupun Anak-anak Ada yang ganggu di jalan Rapor sama Guru Atau Orang tuanya Ya kan Kalau ada orang-orang Suka mompas Langsung pas Tahu Sama guru Atau Orang tua Kemudian Masih banyak lagi Dampak Penggunaan narkoba Terhadap masyarakat Kemudian dampak Dari Bangsa dan negara ini Ya Kalau anak-anak Bintar Ya kan Bintar Tapi kalau Kena narkoba Sama aja Nanti Nanti udah kerja Anak-anak narkoba Bentar Ya kan Tahu-tahu kuliahnya Bagus Nanti Udah sekolah dia Berkurungan tinggi Yang bagus Kenak narkoba Ya siang-siang Anak-anak Makanya Narkoba itu Sangat berbahaya Sehingga Anak-anak Narkoba itu Harus Di Dihindari Itu anak-anak Harus seperti Dan di sebelah tadi Apa itu pertama Bertakwa kepada Tuhan Nah Itu anak-anak Anak-anak Di sini Belajar Pertama itu Harus Bertakwa Ya kan Harus rajin Beribadah Ya kan Siapa yang males ini Beribadah Ada yang manis gak Enggak ada kan Semua rajin di sini kan Ibadah kan Rajin Nah Solahnya rajin gak Rajin Tepu tangan dulu Tepu tangan Itu yang rajin Itu yang rajin ya Yang gak rajin Harus rajin lagi Ya itu Bertakwa Itu yang pertama Utama ya Anak-anak ya Harus Ibadah itu yang pertama Iman kita Kemudian anak-anak Kalau pulang Sekolah Bapak sarankan Jangan Langsung main-main Ya kan Kalau main-main pun Ijin orang tua ya Kalau pulang Sekolah Bermain Bermainlah di tempat ya Yang baik Yang baik Jangan nanti Bermainnya di apa ya Di kedai tua ya Anak-anak gak boleh Kedai tua itu kan Detik dengan Minum Minum tua ya Ada yang suka minum tua di sini Gak ada Gak ada kan Orang tuanya ada yang minum tua Ya Kalau ada Gak boleh anak-anak minum tua ya Gak boleh Minum tua Ada judinya Ada ininya Gak boleh anak-anak Anak-anak bermainlah di tempat Boleh bermain ke gede Tapi gede yang Yang positif Yang baik Ya anak-anaknya Kemudian kalau anak-anak belum sekolah Jangan sembarangan jajan Siapa jajannya di sini 2.000 5.000 Nah jajannya rata-rata 5.000 Ada yang 50.000 Ada Ini maksudnya anak-anak Kalau jajannya 50.000 Upayakan kasih orang tua ya Disimpan Lalaupun ada yang ngasih Disimpan anak-anak Kenapa Karena Kalau jajannya Banyak Takut disalahgunakan oleh Apa itu Yaitu pengedar narkoba Nanti Diajak sini Diajak sana Namanya anak-anak Masih Masih mau Kemudian kalau jajan anak-anak Carilah tempat jajan ya Di lingkungan sekolah Karena kenapa Jajanan itu pun di luar Banyak ya Tidak Tidak Bagus Atau tidak siap Nah Siapa sini apa Suka beli loteris Ada gak Hah Nah itu ya Nah jujur ya Bagus ya anak-anak Tepuk tangan dulu Pilih yang jujur Nah Tepuk tangan Jujur ya Nah jujur Siapa namanya anak Siapa Janu 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 Oh Gini nak Gini nak ya Bapak serangkan Jangan beli Ke Ketri Sama ini Kek Yudi Buat ke Penasaran Nanti beli seribu Gak dapat Rp2.000 gak dapat Rp3.000 gak dapat Rp5.000 gak dapat Hadiahnya besar ya kan Gak dapat apa Uangnya habis Lama-lama nyolong Buat Uang jajan kawannya Ya kan Lama-lama Habis Nyolong Uang orang tuanya Jadi membuat Penasaran Itulah gak Bagus Karena Sudah penasaran Otomatis Belajarnya Gak Konsentrasi Lagi Ya kan Nah Itu pun gak Boleh ya Bapak Sarankan Supaya Anak-anak Danu-danu ya Konsentrasi Belajarnya Ya kan Lutri itu Membuat Anak-anak Penasaran Kemudian Anak-anak Juga Kalau Jalan Diajak-jajak Seseorang yang tidak Kenal Jangan Mau Ya Jangan mau Kalau Kenal dia Kalau keluarga Atau guru Atau orang tua Apanya Apa-apa Kalau tidak kenal Karena kenapa Di jajaran itu juga Sudah banyak Narkoba Ada yang dipermen Ada yang dikui Ya kan Banyak jenisnya Anak-anak Sehingga Anak-anak Kalau Ada yang Asik Bukan dikenal Jangan mau Jangan mau diajak Jangan mau disuruh-suruh Orang yang tidak Dikenal Karena bisa juga Anak-anak Dimanfadkan yang Tidak Baik Anak-anak Target Sasaran narkobi Target Penyedari itu Siapa aja Anak-anak Pertama Terhadap Orang-orang Yang suka Apa itu Anak-anak Begadang Siapa yang suka Begadang Begadang Kenapa Begadang Oh kerja NPR Kalau Begadang kerja NPR Bagus Nah Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Salus Kalau Begadang Karena Belajar Itu Sangat Bagus Jangan Begadang Karena Nonton Nah Gitu Kemudian Target Penyedari Tumpah Apalagi Orang yang Bolos Bolos Sekolah Ada yang Cuka apa Bolos Sekolah Gak ada Gak ada Kalau bolos Mau dimana Gak boleh Gak boleh Gak boleh Kemudian Itu yang Bapak bilang Tadi Orang yang Beruang Yang banyak Uangnya Tadi Nah Itu yang Dismanfaatkan Kemudian Target Pengedaran Gak ubah Siapa lagi Orang harmonis Di Rumah Di rumah Makanya Di rumah Anak-anak Harus Menghormati Orang tua Berikan yang terbaik Untuk orang tua Kalau anak-anak Belajar rajin Gak usah Bantu orang tua Belajar rajin Di rumah Gak berkadang Orang tua itu Sangat Sangat Senang Berarti Anak-anak Baik Kemudian Targetnya Pengedari Siapa lagi Pengangguran Makanya Anak-anak Jangan Boleh sekolah Jangan cabut Jangan Pengangguran Anak-anak Harus Ada Cita-citanya Dari Harus Taman SD Harus SMP Harus Taman Sema Harus Kuliah Tiri Apa Yang Sudah Kena Narkoba Ada Apa Itu Jalannya Sempoyona Kemungkinan Itu Sudah Kena Dia Bau Bau Tidak 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 Kemudian Tidak Menkenalinya Orangnya Itu Bayunya Kumu Kemudian Kalau Dia Bicara Tidak 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 Selur Tidak Atau Apatis Anak-anak Kemudian Ada Ada Yang Apa Suka Mengurung Diri Ada Suka Mengurung Diri Ada Oh Nggak Ada Itu Juga Ciri-ciri Suka Kena Narkoba Anak-anak Surat Mengurung Diri Kalau Datang Keluarganya Masuk Kamar Kemudian Agresif Ataupun Ada Sayat-sayatan Di Tangan Itu Anak-anak Kemudian Anak-anak Kenapa Anak-anak Rentan Kena Narkoba Kenapa Bapak Kasih penyuluan Ini Supaya Karena Anak-anak Ini Rentan Kena Narkoba Ya Itulah Karena Satu Itu Faktor Faktor Lingkungan Anak-anak Juga Ya Faktor Keluarga Faktor Dari kita Tadi Ya Untuk Bapak Kasih tahu Tempat-tempat Peredaran Narkoba Sudah Banyak Anak-anak Pertama Sudah Ada Di Sekolah-sekolah Peredaran Narkoba Kemudian Di Warung-warung Sudah Banyak Di Bawah Pohon Sawit Sudah 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 Anak Sudah Tahu Kemudian Di Kapi-kapi Ya Parkiran Sekolah Di Pocok-pocok Ya Kan Di Bawah Saat Sudah Ada Ya Kan Di Kos-kosan Sudah Ada Kemudian Anak-anak Tahu Anak-anak Tempat-tempat Percanjur Narkoba Dimana Tempatnya Ada yang Tahu Terima Di Di Rumah Sakit Jiwa Itulah Tempat-tempat Apa Pengguna Narkoba Tempat Dimana Di Kumpulan Anak-anak Itulah Matanya Dampak Sangat Berbahaya Narkoba Ini Jadi untuk Mengindari Narkoba Anak-anak Tadi Anak-anak Pahami Janji Sifat Tadi Bertanggung Kepada Tuhan Yang Mahabuasa Hormati Peraturan Sekolah Guru Ya Kan Waruni Di rumah Sayangi Orang tua Ya Kemudian Jangan Boleh Ya Gak Boleh Ngejek Kawannya Kalau Kawannya Tujuh Sadi Dibat Tuh Ya Gitu Anak-anak Hanya Ini yang Bapak Bisa Sampaikan Apabila Ada Perkatan Bapak Yang Salah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Pembacaan Doa Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu Berhidup Jadikanlah Jadikanlah Bagi anak-anak yang berbakti Kepada kedua orang tua kami Serta guru-guru kami Dan Jadikanlah Kami anak-anak yang berguna Bagi bangsa negara kami Rabbana Atina Fidun Ya Hasana Wafir Akhir Ati Hasana Wakina Azab Alhamdulillahirrahim 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 Laporan pemimpin upacara Kepada pemimpin upacara Kepada pemimpin upacara Hormat Berat Pemimpin Tegak Berat Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara Penghormatan kepada pemimpin upacara Dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan Kepada pemimpin upacara Hormat Berat Pemimpin upacara selesai Barisan dibubarkan oleh pemimpin upacara Pemimpin upacara Berat Serahkan Anak-anak Masih ada 3 acara Sebentar ya Baik Langsung saja Selamatkan Yang pertama Ucapkan terima kasih Dari Ibu Koordinator Kepada Kepada Ibu Pemimpin Dipesarkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Buat kita semua Sebentar ya Minta waktu sikit Aja dikasih Kesempatan sama Bapak Ketua K3S Jadi Puji sukir kita Diat Allah SWT Karena sampai saat ini Kita masih berikan kesehatan Bisa kita melaksanakan Upacara hari ini Khusus Digabung dari beberapa sekolah Untuk mendengarkan Sosialisasi penyeluruhan tentang Bahaya Nargoba Jadi pertama kali kami ucapkan terima kasih Kepada Tuan rumah Ibu Roslina Ginting Sebagai pas sekolah Di sekolah ini Telah menyiapkan Tempat Sedemikian rupa Persiapan Upacara sudah Cukup luar biasa Baiknya Coba kita Sepuk tangan dulu Untuk Anak-anak siswa kita Yang disini Pertugasnya sudah Cukup luar biasa Baiknya Jadi bisa dicontoh Buat kita di sekolah Kita nanti masing-masing Ya nak ya Kemudian terima kasih juga Kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Berserta semua Tim Pembela siswa Guru-guru Yang telah membawakan Siswa-siswa kita kemari Untuk acara kita Hari ini Yang dalam kondisi Mungkin jalan Sangat becek Gimana-mana Ya mungkin ada Berlumputan Dengan lumpur-lumpur Tapi tetap semangat Mudah-mudahan Acara kita hari ini Bermakna dan berguna Untuk anak-anak Nanti dibawa Ke sekolah masing-masing Ilmunya ya nak ya Jadi disampaikan Ke anak-anak Ke kawan-kawan Di sekolah masing-masing Apa yang sudah disampaikan Oleh Bapak Pak Polres kita Jadi tadi banyak perwakilan Dari beberapa sekolah Tolong nanti disampaikan Ke kawan-kawan yang ada Di sekolah kita masing-masing Dan kita laksanakan Apa yang disampaikan Oleh Bapak tadi Mudah-mudahan Kita semua terhindar Dari bahaya narkoba Jadi saya gak berpanjang-panjang Mungkin itu saja Jadi mungkin ada yang Agak terlambat tadi Mungkin salah Komunikasi saja ya Ada informasi kita Sampaikan melalui WA Jadi demikian saja Dari kami Ini adalah titik terakhir Pak ya Titik kelima Dari 5 titik yang ada Diselesai Jadi kayaknya Hadir semua yang Kita koordinasikan Dari semua sekolah Siswanya juga cukup Antusias Ya Agak capek sikit Enak ya Satu jam berdiri Gak apa-apa Ini masih latihan militer sedikit Jadi nanti Untuk siswa yang ada Di sekolah sini Balik masuk ke kelas Masing-masing Buat siswa yang Dari luar Ini Nanti bentar Kita potong-potong dulu Nanti Kalau sudah selesai Nanti siswa yang di sekolah ini Masuk ke kelas masing-masing Dapat ahli Dari Bapak Ibu gurunya Buat siswa yang dari luar Itu ada sedikit Untuk sarapan ya Mungkin tadi belum sempat Sarapan di rumah Untuk Ibu-ibunya juga Ada kita sediakan nanti Boleh Yang bisa kami sampaikan Terima kasih atas atensi Dan dukungan semuanya Saya sudah dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Anak-anak Sebentar lagi ya Sebentar Baik Supaya cepat ini nanti ada Mungkin atraksi Atau lagi sebentar ya Sebentar Coba jangan bubar dulu Jangan suka juga nak Belum ada perintah bubar ya Belum ada perintah bubar Karena kita mau buat laporan Sebentar ya Sebentar Sebentar Lenggak pun gak apa-apa Duduk pun gak apa-apa Nanti dicuci Sudah Nah perhatikan Baiklah anak-anak Ini ada Apa yang penjari Pak Aja Sebentar ya Nanti abis itu Tidak ada yang bubar Kita putus persoalan nanti ya Ini laporan buat kita Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh jangan bubar dulu Eh kita berdiri dulu Nyanyi abis itu Sama Ibu-ibu Kita nyanyi disini Semuanya Semuanya berdiri Taruh Biar kita Satu Biar kita Disini senang Biar kita Tepat tangan Dimana mana hatiku senang Tepat tangan sebenarnya Disini senang Ibu-ibu Senang Mana mana hatiku senang Lalalala Semuanya Semuanya ibu-ibu Ibu-ibu Terdiri Lalalala 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 Ratingnya ditaruh dulu Taruh Taruh ratunya Lalalala Lalalala Kalau hati senang Mari bersenang Mari bersenang Tepat tangan Kalau hati senang Tepat tangan Kalau hati senang Hentak kaki Kalau hati senang Hentak kaki Kalau hati senang Mari bersenang Senang Kalau hati senang Hentak kaki Sekali Kalau hati senang Serak Hentak kaki Kalau hati senang Serak Hentak kaki Kalau hati senang Mari bersenang Senang Kalau hati senang Serak Hentak kaki Lebih kencang Tepat Ramai sekali Ramai sekali Ramai sekali Ayo ibu-ibu juga boleh Ikut biar stress Ramai dua kali Dua kali Ramai sekali Ingat konsentrasi Tepat kosong sekali Eh kosong Sekali ini Tepat kosong dua kali Masih belum Kosong sekali Masih ada Kosong dua kali Ramai tiga kali Ramai sekali 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 Oke salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih kak Yai Inilah namanya Pembina perambuka ya kan Dimanapun tetap perambuka Anak-anak Sabar sabar Jangan bubar dulu Jangan bubar Jangan bubar Iya iya Nanti di Januari Kita mulai perambuka semua Sabar Sampai jumpa 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 Sampai jumpa